Apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi fiskal atau sering disebut dengan istilah lain koreksi fiskal? Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini wajib pajak terhadap laba komersial karena terdapat perbedaan perhitungan antara laba menurut akutansi atau komersial dengan laba menurut perpajakan atau fiskal. Di mana koreksi tersebut bertujuan untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terhutang pada setiap akhir tahun pajak. Perbedaan antara laba menurut akutansi dan laba menurut fiskal disebut juga dengan istilah book tag gap atau book tag difference. perbedaan antara laba menurut akutansi dengan laba menurut pajak itu disebabkan oleh dasar yang menjadi dasar yang dalam mengelaksanakan proses masing-masing. Seperti yang kita ketahui akutansi itu didasarkan pada ketentuan PSAK sedangkan pajak didasarkan pada undang-undang perpajakan. Perbedaan antara akutansi dan pajak ini dibagi menjadi dua yaitu beda tetap dan beda waktu. Ini yang menjadi kerangka perbedaan antara laba menurut akutansi dan laba menurut pajak. Sekarang kita lanjutkan dengan penyebab koreksi fiskal. Seperti tadi yang saya katakan rekonsilasi fiskal sering juga disebut dengan istilah koreksi fiskal. Apa yang menjadi penyebab koreksi fiskal? Menurut ketentuan perpajakan dibagi menjadi dua golongan yaitu beda tetap atau permanen diferent. Yang kedua beda waktu atau timing diferent. Kita mulai yang pertama yaitu beda tetap atau permanen diferent. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan perpajakan dengan standar akutansi keuangan. Di mana penghasilan tertentu yang diperoleh atau biaya tertentu yang menjadi beban tidak diakui sebagai penghasilan atau biaya menurut ketentuan perpajakan. Walaupun merupakan pendapatan atau beban menurut standar akutansi keuangan. Jadi yang dimaksud beda tetap itu adalah perbedaan pengakuan, penghasilan, atau biaya antara pajak dan akutansi. Ada penghasilan tertentu, menurut akutansi diakui sebagai penghasilan, tetapi menurut pajak bukan penghasilan. Sebaliknya, menurut akutansi ada biaya yang diakui sebagai beban, tetapi menurut pajak biaya tersebut tidak dapat dijadikan pengurang terhadap penghasilan. Perbedaan ini disebut dengan beda tetap atau permanen diferent. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh penghasilan yang menimbulkan beda tetap adalah ini ada dua. Yang pertama adalah penghasilan yang dikenakan PPH final. Ini menurut ketentuan pasal 4 ayat 2 undang-undang PPH. Yang kedua adalah kelompok penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ini diatur pasal 4 ayat 3 undang-undang PPH. Apa saja penghasilan yang dikenakan PPH final, dan apa saja penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, itu sudah pernah kita bahas di materi yang ke-11, yaitu tentang penghasilan atau income. Kemudian yang berikutnya adalah contoh biaya yang menimbulkan beda tetap adalah yang pertama, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Atau ini biaya pasal 9 ayat 1 undang-undang PPH. Yang kedua adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Ini diatur di pasal 9 ayat 2 undang-undang PPH. Kemudian yang ketiga, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Ini diatur di pasal 13 peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010, yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari pasal 4 ayat 2 undang-undang PPH. Yaitu terkait dengan penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final. Kita lanjutkan yang keempat, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto dan norma penghitungan khusus. Ini diatur di pasal 13 peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010. Seperti yang kita ketahui, itu ada pengusaha-pengusaha tertentu yang diperbolehkan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Dan ada pengusaha-pengusaha tertentu yang diperbolehkan menggunakan norma penghitungan khusus. Untuk norma penghitungan khusus ini dikenal, itu diatur dalam pasal 15 undang-undang PPH. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan. Ini diatur pasal 13 peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010. Kemudian yang keenam, biaya cadangan imbalan pasca kerja. Ini diakotansi diatur oleh PSAK nomor 24. Yang ketujuh adalah biaya penyusutan atas aset sewa guna usaha atau SGU dengan hak opsi. Atau dikenal pembiayaan final list. Jadi ada tujuh kelompok biaya yang menimbulkan beda tetap. Apa saja rincian biaya-biaya tersebut dari tujuh kelompok ini, itu kalian bisa membaca kembali materi 12, yaitu terkait dengan biaya beban dan pengurangan penghasilan. Di sana sudah dijelaskan rinci apa saja jenis-jenis biaya untuk masing-masing kelompok ini. Tadi saya sudah menjelaskan tentang beda tetap. Contoh-contoh penghasilan yang merupakan kelompok beda tetap. Kemudian contoh-contoh biaya yang merupakan kelompok beda tetap. Saya lanjutkan dengan yang kedua, yaitu beda waktu. Atau timing different. Beda waktu merupakan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya tertentu menurut standar akutansi keuangan dan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan penghasilan dan biaya di antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Jadi ini secara prinsip sebenarnya akutansi dan pajak itu adalah sama. Yang berbeda adalah pengakuan waktunya. Misal menurut akutansi, sebuah penghasilan atau pendapatan bisa diakui sekaligus di satu tahun. Menurut pajak, itu harus dialokasikan ke tahun-tahun pajak lainnya. Jadi jangan diakui sekaligus. Demikian sebaliknya terhadap biaya. Menurut akutansi, ini biaya dialokasikan ke tahun-tahun berikutnya sesuai masa manfaat. Tetapi menurut pajak, itu tidak boleh dialokasikan ke tahun-tahun pajak berikutnya. Tetapi dia dibebankan sekaligus saja pada saat tahun terjadinya pengeluaran. Perbedaan-perbedaan inilah yang disebut dengan beda waktu atau timing different. Apa contoh penghasilan yang menimbulkan beda waktu? Yaitu adalah pendapatan selisih kurs dan pendapatan sewa. Di mana menurut PSAK, pengakuan penghasilan untuk periode lebih dari satu tahun harus dialokasikan sesuai dengan masa perolehannya. Sedangkan menurut ketentuan pajak, penghasilan tersebut harus diakui sekaligus pada saat diterima. Jadi ada jenis penghasilan tertentu. Dan ini contohnya adalah pendapatan selisih kurs atau pendapatan sewa. Itu menurut akutansi, itu dialokasikan sesuai dengan masa perolehannya. Sedangkan menurut pajak, penghasilan tersebut diakui saja sekaligus pada saat diterimanya. Kemudian, apa contoh biaya yang menimbulkan beda waktu? Yang pertama adalah biaya penyusutan. Yang disebabkan karena perbedaan metode atau masa manfaat. Seperti yang kita ketahui, metode penyusutan menurut akutansi ada beberapa pilihan. Sedangkan menurut ketentuan pajak, hanya diperbolehkan ada dua. Yaitu metode strike line, garis lurus. Dan yang kedua adalah metode saldo menurun. Nah, jika antara akutansi dan pajak menggunakan metode yang sama, misalnya garis lurus, tentu saja tidak ada selisih. Pengakuan biaya penyusutan antara akutansi dan pajak, jika menggunakan metode yang sama. Tetapi jika metode yang digunakan berbeda, tentu akan menimbulkan perbedaan biaya penyusutan. Nah, perbedaan inilah yang disebut dengan beda waktu. Kemudian yang kedua adalah harga pokok penjualan, HPP, yang disebabkan karena perbedaan metode penilaian persediaan. Nah, ini juga sama secara prinsip. Menurut akutansi, ada beberapa pilihan metode penilaian persediaan. Sedangkan menurut pajak, hanya diperkenankan di antara dua metode penilaian persediaan. Yang pertama adalah FIFO, first in, first out. Yang kedua adalah metode rata-rata atau average. Nah, jika metode penilaian persediaan antara akutansi dan pajak sama, misalnya sama-sama menggunakan FIFO, berarti tidak ada perbedaan nilai harga pokok. Tetapi menjadi berbeda, misalnya akutansi menggunakan metode berbeda dengan yang diperkenankan oleh pajak. Dengan demikian, nanti total harga pokoknya itu bisa berbeda antara menurut akutansi dan menurut pajak. Nah, selisih harga pokok inilah yang dimasukkan dalam kelompok beda waktu. Kemudian yang ketiga adalah biaya piutang tak tertagi yang disebabkan karena penggunaan metode cadangan. Nah, ini menimbulkan perbedaan waktu. Misalnya begini, di tahun ini, misalnya kita estimasi ada taksiran kerugian piutang sekian persen yang tidak dapat ditagi. Kita membajurnal biaya kerugian piutang debit cadangan piutang tak tertagi kredit. Nah, biaya ini belum terjadi. Nah, menurut pajak ini dikoreksi, karena dia belum terjadi. Makanya dia masuk ke dalam kelompok beda waktu. Koreksi ini masuk ke dalam kelompok beda waktu. Menjadi berbeda, ternyata di tahun berikutnya atau di masa mendatang, ternyata benar-benar itu tidak tertagi. Memang ada sejumlah tertentu piutang yang tidak benar, tidak dapat ditagi. Maka akutansi mengakui penghapusan piutangnya, kemudian pajak pun memperkenankan melakukan penghapusan piutang. Jadi kalau metode penghapusan langsung, jika dipakai oleh perusahaan, perusahaan, maka tidak ada perbedaan antara akutansi dan pajak. Tetapi menjadi berbeda kalau akutansi menggunakan metode cadangan. Karena pajak memperkenankan kita menggunakan metode langsung. Terjadi perbedaan. Maka selisih itu kita masukkan ke kelompok beda waktu. Empat, pengakuan biaya untuk periode lebih dari satu tahun harus dialokasikan sesuai dengan masa perolehannya. Sedangkan menurut ketentuan pajak, biaya tersebut harus diakui sekaligus pada saat dikeluarkannya. Contohnya biaya sewa. Perusahaan membayar biaya sewa untuk 5 tahun. Menurut pajak, biaya sewa 5 tahun tersebut dibebankan saja pada tahun pengeluarannya. Sedangkan menurut akutansi, itu harus dialokasikan selama 5 tahun pembembanan biayanya. Itu perbedaan tersebut masuk kelompok beda waktu. Kita lanjutkan dengan jenis koreksi fiskal. Jadi kalau tadi kita berbicara penyebab koreksi fiskal. Penyebabnya karena beda waktu dan beda tetap. Sekarang kita bicara jenisnya. Jenisnya terbagi dua, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Kita mulai dengan koreksi fiskal positif. Untuk materi koreksi fiskal positif ini, kalian saya minta membaca kembali materi pertemuan 12, yaitu terkait dengan biaya, beban, dan pengurangan penghasilan. Apa yang dimaksud dengan koreksi fiskal positif? Merupakan jenis koreksi yang menyebabkan penghasilan kenapa jack atau laba fiskal dan PPH terhutang menjadi bertambah atau rugi fiskal menjadi berkurang. Jadi koreksi yang menyebabkan jika laba, dia mentambah, kalau rugi, dia menjadi berkurang. Koreksi positif umumnya disebabkan oleh kelompok biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Atau disebut dengan istilahnya non-deductible expense. Antara lain, satu, biaya untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Ini ketentuan pasal 9, ayat 1, Undang-Undang PPH. Yang kedua, biaya untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak diperbolehkan untuk dibebankan sekaligus. Ini ketentuan pasal 9, ayat 2, Undang-Undang PPH. Yang ketiga, biaya untuk mendapatkan koma menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Ini ketentuan pasal 13, Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010. Yang keempat, biaya untuk menagihkan, koma menagih, saya ulangi, nomor 4, biaya untuk mendapatkan, koma menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan itu dan norma penghitungan khusus. Ini ketentuan pasal 13, Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010. Yang kelima, pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan. Ini ketentuan yang sama ya, pasal 13, Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010. Yang keenam, biaya cadangan imbalan pasca kerja. Ini ketentuan PSHK 24 dalam mengkotansi. Yang ketujuh, biaya penyusutan atas aset sewa guna usaha atau SGU dengan hak opsi atau final risk. Ketujuh, kelompok biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau dikenal dengan non-deductible expense ini, lebih rinci, kalian kembali harus membaca materi 12, yaitu terkait biaya beban dan pengurangan penghasilan. Karena di materi sekarang ini, rekonsiliasi fiskal, saya tidak menjelaskan atau memberikan rinciannya lagi karena sudah pernah diajarkan di materi 12. Kita lanjutkan dengan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif merupakan jenis koreksi yang menyebabkan penghasilan kena pajak atau laba fiskal dan PPH terutang menjadi berkurang atau rugi fiskal menjadi bertambah. Jadi sebuah koreksi yang mengakibatkan terjadinya pengurangan terhadap penghasilan kena pajak atau terjadinya penambahan rugi fiskal. Itu yang disebut dengan koreksi fiskal negatif atau sering disebut dengan koreksi negatif. Koreksi negatif umumnya disebabkan oleh yang pertama, penghasilan yang dikenakan PPH final. Pasal 4, ayat 2, undang-undang PPH. Yang kedua, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Pasal 4, ayat 3, undang-undang PPH. Kemudian yang ketiga, selisih penyusutan dan amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal. Jadi karena perbedaan metode penyusutan atau metode amortisasi antara akutansi dengan fiskal pajak. Yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah jika metode yang digunakan itu berbeda, tentunya akan menghasilkan selisih penyusutan. Nah selisih penyusutan atau amortisasi ini apabila ternyata dihasilkan oleh penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal, dengan kata lain, setelah kita hitung dengan menggunakan metode yang diperkenalkan oleh pajak, kita dapat angka nilai penyusutan. Kemudian berdasarkan metode yang digunakan oleh akutansi, sudah ada nilai penyusutannya, kita perbandingkan, ternyata penyusutan menurut fiskal perhitungannya lebih tinggi daripada yang dicatat oleh akutansi. Berarti ada kurang catat kurang catat biaya penyusutan menurut akutansi karena perhitungan fiskal lebih tinggi. Maka kurang catat tersebut yang berasal dari selisih penyusutan atau amortisasi itu dimasukkan sebagai koreksi negatif. Kemudian yang keempat, penyesuaian fiskal negatif lainnya, tergantung ketentuan perpajakan. Nah ini adalah bentuk satu kertas kerja untuk rekonsiliasi fiskal. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini ke bawah ya, ini hirarkinya adalah vertikal, ini ada rekonsiliasi fiskal tahunnya, kemudian ini laba menurut akutansi atau disebut di silah lain laba sebelum pajak, ini angka ini kita ambil dari laba rugi menurut akutansi atau komersial, kemudian kita bagi dua koreksinya ke bawah ya, hirarkinya, koreksi positif dan koreksi negatif, di masing-masing ada pointernya, ada AB, nah berapa total koreksi positif, itu menambah laba menurut akutansi, kemudian berapa jumlah koreksi negatif, itu mengurangi laba menurut akutansi, maka selisihnya disebut istilah laba atau penghasilan kena pajak, nah laba atau penghasilan kena pajak inilah yang merupakan dasar untuk menghitung pajak terhutang nantinya, nah sekarang kalian perhatikan di sini, ini ada kelompok koreksi positif, ada koreksi negatif, ini adalah berasal dari identifikasi dari pos-pos item yang ada di laba rugi, nanti kita perbandingkan dengan ketentuan perpajakan, misalnya menurut ini dalam laba rugi dicatat ada biaya A, menurut ketentuan perpajakan, A ini diperbolehkan atau tidak, misalnya oleh pajak tidak boleh, misalnya tidak diperkenankan, maka terhadap biaya A ini kita lakukan koreksi positif artinya, menurut akutansi boleh diakui biaya, tapi menurut pajak tidak, jadi efek terhadap laba berarti biaya tersebut ditambahkan kembali ke laba oleh pajak dalam rangka menghitung laba atau penghasilan kena pajak, itu kurang lebih memahaminya. Demikian juga misalnya dengan pendapatan, misalnya, misalnya ada pendapatan B, menurut akutansi itu adalah boleh diakui sebagai pendapatan dan buktinya sudah ada dalam laporan laba rugi, tapi menurut perpajakan itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau bukan objek pajak, pendapatan yang merupakan bukan objek pajak. Maka terhadap pendapatan yang ada di laba rugi menurut akutansi tersebut, dikurangi dari laba dari kurang laba untuk dapat menghasilkan laba atau penghasilan kena pajak. Jadi semula menurut akutansi itu menambah oleh pajak itu dikurangi. Karena penghasilan B tersebut atau pendapatan B tersebut mengurangi laba, berarti laba menjadi berkurang. maka disebut koreksi tersebut adalah koreksi negatif yang mengakibatkan penghasilan kena pajak atau laba kena pajaknya menjadi turun. Ini bentuk pertama kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Ini adalah bentuk kedua kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Kalau kalian perhatikan bentuknya di sini adalah horizontal ke samping. Kalian perhatikan kolom pertama adalah pos laba rugi. Ini adalah copy paste dari laporan menurut akutansi. Laba rugi menurut akutansi. Di copy paste saja diisi semuanya persis seperti laporan laba rugi akutansi tapi hierarkinya ke bawah ke vertikal. Kemudian angka dari laporan laba rugi menurut akutansi itu ada diisi di kolom akutansi di sini. Nah dari sini kita mulai mengidentifikasi apakah ada penghasilan yang tidak diperkenalkan oleh pajak ataukah ada biaya yang tidak diperkenalkan oleh pajak. Jadi dari sini kita mulai mengidentifikasi dan kemudian kita tentukan dia efeknya itu koreksi positif atau negatif terhadap penghasilan kena pajak. Kalau positif kita letakkan di kolom positif jika menurut kita itu negatif itu taruh di kolom negatif nanti lakukan penambahan dan pengurangan ke samping dapat angka fiskal. Menjumlahkan ke bawah nanti akan dapat laba atau penghasilan kena pajak. Nah inilah yang nanti akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak terhutang. Ini adalah bentuk kedua kertas kerja rekonspirasi fiskal. Pada umumnya di perusahaan menggunakan format yang kedua ini. sedangkan kalau di kelas belajar akutansi emap di kelas-kelas belajar pajak tergantung soalnya. Kita bisa menggunakan bentuk yang pertama atau bisa menggunakan bentuk yang kedua tergantung data yang disediakan dalam soal. Kalau data dalam soalnya itu diberikan laporan laba rugi menurut akutansi dalam soal maka kita bisa menggunakan bentuk kedua. Jadi laporan laba rugi itu kita isi di kolom satu dan dua ini. Kemudian baru kita identifikasi positif dan negatif hitung penambahan pengurangan ke samping sehingga dapat laporan laba rugi menurut fiskal. Tetapi kalau dalam soal itu tidak disajikan laporan laba rugi secara lengkap jadi artinya hanya sepotong diketahui laba sebelum pajaknya berapa penghasilan usahanya berapa kemudian beberapa data terkait dengan koreksi maka kita bisa menggunakan kertas kerja rekonsensi fiskal bentuk yang pertama. Oke baik saya lanjutkan dengan contoh satu. PT. Diva Dali melaporkan pendapatan usaha untuk tahun pajak 2019 sebesar 51 miliar dengan laba sebelum pajak sebesar 389.600.000 rupiah. Di dalam pos pendapatan dan biaya terdapat beberapa informasi yang dibutuhkan untuk menghitung PPH badan terutama. Di sini ada angka 1 sampai 12. jadi ada beberapa informasi terkait pendapatan dan biaya yang diambil dari laporan laba rugi. Kalau kalian perhatikan jenis soal yang seperti ini berarti kita harus menggunakan bentuk yang pertama tadi. Karena laporan laba ruginya tidak lengkap. Jadi hanya diketahui pendapatan usaha dan laba sebelum pajaknya kemudian diketahui beberapa pos biayanya saja. Jadi kita bisa menggunakan kertas kerja rekonsiliasi fiskal yang pertama. Ini ada 12 poin biaya di sini. Nanti kita dilakukan identifikasi mana yang dikoreksi fiskal mana yang tidak dikoreksi fiskal. Nah biaya yang dikoreksi fiskal kita tentukan apakah dia efeknya positif atau negatif. Jadi kita akan melakukan identifikasi terhadap 12 jenis biaya ini. Kita lanjutkan soalnya informasi tambahan. Kompensasi kerugian itu maksudnya begini. Jadi ketentuan pajak memperbolehkan kompensasi kerugian selama 5 tahun sebelum tahun pajak yang berjalan. Misalnya jadi tahun 3 tahun yang lalu kita rugi tahun 2 tahun yang lalu kita rugi tahun kemarin kita rugi jadi 3 tahun berturut kita rugi maka rugi yang 3 tahun rugi yang 2 tahun sebelumnya atau tahun yang kemarin itu secara kumulatif bisa dikompensasikan ke laba yang tahun sekarang. Sehingga kalau misalnya laba yang kita peroleh tahun sekarang ini ternyata lebih kecil daripada rugi tahun sebelumnya maka tahun ini kita tidak perlu membayar pajak karena kita memanfaatkan fasilitas kompensasi kerugian selama 5 tahun jika memang kita ada nah di soal ada keterangan kompensasi kerugian ada 101 juta yang berasal dari tahun sebelumnya yang masih bisa dikompensasikan masih bisa artinya masih diperkenalkan pajak tadi saya mengatakan pajak memberi fasilitas kompensasi bisa selama 5 tahun 5 tahun sebelumnya kemudian informasi tambahan kedua adalah terdapat kredit pajak PPH pasal 22 sebesar 10 juta PPH pasal 23 sebesar 15 juta dan PPH pasal 25 sebesar 25 juta nah ini adalah kredit pajak atau kalau istilah akutansinya adalah pajak dibayar di muka itu ada tiga menurut keterangan soal pasal 22 pasal 23 dan pasal 25 itu adalah soalnya kemudian permintaannya adalah buatlah rekonsiliasi fiskal hitung PPH pasal 29 badan terhutang buatlah jurnal penyesuaian pajak akhir tahun dan berapa angsuran PPH pasal 25 tahun berikutnya kita mulai membuat rekonsiliasi fiskal seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita menggunakan format yang bentuk yang pertama kita ambil adalah laba sebelum pajak menurut soal laba sebelum pajak disini adalah 389 juta 600 ribu kita isi disini kemudian kita mulai melakukan identifikasi terhadap data-data dalam soal ini ada 12 ya jadi angka 1 sampai angka 12 kita mulai identifikasi kita mulai yang pertama biaya pengobatan menurut keterangan soal ini dibayar langsung ke rumah sakit jadi maksudnya begini perusahaan itu memberikan fasilitas pengobatan tetapi karyawan tersebut datang langsung ke klinik atau ke rumah sakit dan tidak perlu membayar kemudian klinik atau rumah sakit itu menagih kepada perusahaan itu setiap bulannya dan perusahaan membayar langsung ke rumah sakit atau klinik biaya-biaya pengobatan yang jenis seperti ini merupakan koreksi fiskal positif jadi artinya biaya pengobatan yang langsung antara perusahaan dan rumah sakit atau klinik pembayarannya jadi karyawan tinggal menikmati fasilitas pengobatannya di klinik atau di rumah sakit tersebut dan tidak perlu membayar maka yang biaya-biaya pengeluaran-pengeluaran biaya pengobatannya seperti ini merupakan koreksi fiskal menjadi berbeda kalau biaya pengobatan tersebut itu diberikan bentuknya tunjangan kepada pegawai dan dimasukkan ke dalam komponen gaji sehingga terhitung PPH pasal dua satunya artinya dia dibebankan PPH pasal satu terhadap tunjangan pengobatan tersebut maka kalau yang jenis yang demikian bentuknya tunjangan biaya pengobatan atau yang sifatnya rembes rembes itu artinya biaya pengobatan tersebut ditalangin dulu oleh karyawan kemudian nanti dia akan minta penggantian kepada perusahaan atau rembes itu kemudian oleh perusahaan dikembalikan digantikan uang tersebut tapi melalui daftar gaji jadi masuk pada akhir bulan ditambahkan ke dalam gaji pokoknya rembes tersebut sehingga nanti dengan sendirinya terhitung pasal 21 kalau yang kedua tadi sama yang ketiga jadi si tim yang pertama tunjangan biaya pengobatan yang kedua rembes itu dapat dijadikan pengurang terhadap penghasilan alias tidak dikoreksi dalam kasus ini biaya pengobatan dibayar langsung kepada rumah sakit atau klinik dan jenis yang demikian dikoreksi fiskal positif kemudian biaya dividen biaya dividen 99 juta ini koreksi fiskal positif ini ada di pasal 9 ayat 1 undang-undang PPH untuk biaya pengobatan juga sama ada di pasal 9 ayat 1 undang-undang PPH kemudian biaya diklat karyawan 23 juta ini boleh jadi biaya tidak dikoreksi biaya listrik dan telpon mes pegawai 24 juta ini dikoreksi fiskal positif biaya ini karena semua biaya terkait keperluan mes mes asrama atau barak itu tidak dapat dijadikan pengurang terhadap penghasilan alias dikoreksi fiskal kenapa? karena ini pemberian perusahaan kepada pegawai dalam bentuk natura atau kenikmatan jadi artinya disediakan fasilitasnya oleh perusahaan kemudian karyawan atau pegawai bisa menikmati fasilitas tersebut nah semua biaya-biaya yang terkait dengan itu dikoreksi fiskal karena dianggap pemberian natura atau kenikmatan ada di pasal 9 ayat 1 undang-undang pph kemudian biaya reperasi kendaraan operasional perusahaan dalam hal ini 76 juta itu tidak dikoreksi ini merupakan biaya usaha kemudian biaya reperasi kendaraan pribadi direktur 20 juta ini koreksi karena ini untuk kepentingan pribadi yang ketujuh di dalam biaya perlengkapan jadi di dalam di laba rugi itu ada komponen biaya perlengkapan nah di dalam buku besar biaya perlengkapan tersebut ternyata ada PPN yang sebenarnya PPN itu sudah diakui sebagai PPN masukan di SPT masa PPN jadi artinya dia sudah diakui sebagai PPN masukan tetapi dicatat lagi di dalam biaya perlengkapan nilai PPN tersebut berarti double ya nah ini jelas dikoreksi jadi kalau sudah diakui di pajak masukan PPN masukan di SPT masa berarti tidak boleh lagi diakui biaya kalau mau diakui biaya maka PPN masukan itu harus dihapus dulu tidak boleh diakui sebagai PPN masukan akui sebagai biaya tapi kalau diakui sebagai PPN masukan maka biaya tidak boleh jadi koreksi fiskal positif sanksi denda atas penyampaian SPT 500 ribu nah terhadap sanksi administrasi berupa denda itu koreksi fiskal positif itu di atur di ketentuan pasal 9 ayat 1 undang-undang PPH sumbangan di lingkungan RT perusahaan 3 juta ini juga sama koreksi fiskal positif pendapatan jasa giro 2 juta 100 ribu nah ini seperti yang kalian ketahui jasa giro merupakan objek objek PPH pasal 4 ayat 2 atau dikenal dengan PPH final nah karena dia merupakan objek PPH final pasal 4 ayat 2 maka sedangkan sendirinya pendapatan jasa giro dikoreksi fiskal karena menurut ketentuan semua penghasilan yang merupakan objek PPH final pasal 4 ayat 2 itu akan dikoreksi fiskal negatif jadi saya olangi pendapatan jasa giro akan kita lakukan koreksi fiskal negatif kemudian pendapatan sewa ruangan 45 juta juga sama pendapatan sewa ruangan itu merupakan objek PPH final pasal 4 ayat 2 yaitu dari persewaan tanah dan bangunan maka dia akan kita lakukan koreksi fiskal negatif pendapatan sewa fotokopi 12 juta ini bukan sewa tanah dan bangunan ini mesin fotokopi berarti ini tidak dilakukan koreksi fiskal jadi karena ini adalah sewa harta selain tanah dan bangunan saya kira itu hasil identifikasi kita terhadap ketentuan pajak mana yang kita koreksi fiskal mana yang tidak dilakukan koreksi fiskal setelah itu setelah kita melakukan identifikasi kita masukkan ke dalam kertas kerja kita yang positif kita masuk gabungkan sama yang positif seperti ini kemudian ini saya sebutkan dasar peraturannya sebelah kanan kemudian total koreksi positif adalah 208 500 ribu ini menambah laba sebelum pajak sehingga totalnya 598 100 ribu kemudian hasil identifikasi dari mana yang merupakan koreksi negatif kita masukkan ke dalam lompok koreksi negatif seperti ini ini total koreksi negatif adalah 47 juta 100 ribu kurangi dari laba sebelum pajak yang di halaman sebelumnya jadi kalau positif menambah kalau negatif mengurang maka hasilnya kita sebut istilah laba atau penghasilan kena pajak yaitu 551 juta karena di dalam soal ada informasi data kompensasi kompensasi kerugian tahun sebelumnya sebesar 101 juta maka kompensasi kerugian tersebut kita gunakan mengurangi laba atau penghasilan kena pajak sehingga laba atau penghasilan kena pajak memiliki sisa sebesar 450 juta nah angka inilah yang merupakan dasar perhitungan pajak terhutang kita kita lanjutkan ini adalah laba atau penghasilan kena pajak 450 juta nah sekarang kita menghitung pajak terhutang PPH pasal 29 atau dikenal PPH badan terhutang itu tariknya tunggal ya 25% jika memiliki peredaran bruto lebih dari 50 miliar saya ulangi tarik 25% tunggal ini berlaku apabila peredaran bruto-nya lebih dari 50 miliar dalam satu tahun kita lihat dalam soal kita ini penghasilan bruto-nya atau pendapatan usahanya selama tahun 2019 adalah 51 miliar berarti lebih dari 50 miliar apabila peredaran bruto atau pendapatan usahanya lebih dari 50 miliar maka tarif untuk menghitung pajak terhutang pasal 29 adalah tarif tunggal 25% jadi 25% kali laba atau penghasilan kena pajak ini kita dapat PPH pasal 29 terhutangnya adalah 112 500 kurangi dengan kredit pajak di soal ada data kredit pajak pasal 22 pasal 23 dan pasal 25 totalnya 50 juta maka selisihnya kita sebut PPH pasal 29 kurang bayar sebesar 62 500 ribu rupiah nah inilah perhitungan PPH pasal 29 atau PPH badan terhutang kita lanjutkan dengan jurnal penyesuaian pajak akhir tahun jurnalnya adalah beban pajak penghasilan debit angka ini ngambil dari nilai terhutang 112 500 ribu taruh di debit kemudian ini dikurangi dengan kredit pajak ini 123 pasal 22 pasal 23 pasal 25 ini kita taruh akunnya adalah pajak dibayar di muka PPH pasal 22 kredit kemudian sama PPH pasal 23 di kredit pasal 25 di kredit dengan angka yang kita ambil dari kredit pajak yang di sini nah selisihnya antara beban pajak penghasilan dikurangi dengan pajak dibayar muka 3 ini itu selisihnya kita masukkan dalam akun utang PPH pasal 29 nilainya 62 juta 500 ribu dengan kata lain ini sebenarnya adalah PPH yang kurang bayar 62 juta 500 ribu di kredit menggunakan akun utang PPH pasal 29 nah setelah kita membuat jurnal penyesuaian atas pajak terhutang akhir tahun kita lanjutkan dengan perhitungan angsuran PPH pasal 25 tahun berikutnya seperti yang kita ketahui angsuran pasal 25 ini adalah angsuran yang dibayar setiap bulan untuk meringankan beban pajak terhutang pada akhir tahun dan ini wajib dilakukan atau dibayar oleh wajib pajak dalam hal ini perusahaan nah berapa angkanya itu didasarkan kepada SPT tahunan pajak sebelumnya jadi biasanya kalau kita menghitung 2009 SPT 2009 maka kita di langkah terakhir menghitung SPT 2009 itu adalah menghitung angsuran pasal 25 untuk tahun 2020 jika kalau kita sedang menyusun SPT tahunan 2020 kita di langkah terakhirnya kita menghitung angsuran PPH pasal 25 untuk 2021 demikian seterusnya jadi karena soal kita tadi 2019 maka kita disini diminta terakhirnya adalah menghitung PPH pasal 25 tahun berikutnya cara menghitungnya cara menghitungnya adalah 1 per 12 ini angka tetap ini angka konstan dikalikan PPH pasal 29 kurang bayar ditambah dengan kredit pajak PPH pasal 25 itu rumusnya jadi caranya ambil saja dari yang disini dari perhitungan PPH pasal 29 terhutan 1 per 12 dikali PPH pasal 29 kurang bayar ini 62.500.000 ditambah dengan kredit pajak PPH pasal 25 berarti angka 25 juta ini jadi 1 per 12 dikali 62.500.000 ditambah 25 juta yang ambil dari sini jadilah seperti ini 1 per 12 menghasilkan angka 7.291.667 rupiah jadi inilah angka angsuran PPH pasal 25 tahun berikutnya yang dibayar setiap bulan baik saya lanjutkan dengan contoh dua contoh dua ini itu adalah kasus PT Lensa pajak perusahaan yang bergerak di bidang selling dan retailing bagi segmen konsumen bisnis maupun konsumen akhir mengingat datanya banyak ini saya sajikan terpisah menggunakan Microsoft Excel untuk contoh kedua PT Lensa pajak merupakan perusahaan yang bergerak di bidang selling dan retailing bagi segmen konsumen bisnis maupun segmen konsumen akhir nah di dalam soal disajikan laporan keuangan PT Lensa pajak tahun 2019 seperti yang nampak dalam layar kalian lihat di sini dalam soal disajikan laporan laba rugi untuk periode berakhir 31 Desember 2019 disini ada penjualan bruto kemudian harga pokok penjualan biaya pemasaran biaya umum dan administrasi kemudian ada pendapatan non-operasi ada biaya non-operasi kemudian diketahui terakhir adalah laba sebelum pajak yaitu sebesar Rp1.477.418.000 rupiah nah kemudian di bawahnya ada keterangan yaitu adalah keterangan yang menjelaskan perincian berbagai elemen yang terdapat dalam laporan laba rugi ini ada keterangan nomor 1 nomor 2 sampai dengan nomor 32 disini nah kemudian pertanyaannya adalah bagaimana rekonsiliasi fiskal ditetapkan atas PT Lensa Pajak ini pertanyaan pertama jadi kita diminta menyusun laporan rekonsiliasi fiskal data yang disediakan adalah laporan laba rugi lengkap kemudian berikutnya ada keterangan yang menjelaskan perincian elemen-elemen yang ada dalam laporan laba rugi nah seperti yang saya jelaskan tadi langkah pertama kita untuk menyelesaikan soal ini adalah kita melakukan identifikasi terhadap keterangan-keterangan yang ada dalam pos laporan laba rugi untuk menentukan tujuannya adalah untuk menentukan mana yang dikoreksi fiskal dan mana yang tidak dilakukan koreksi fiskal nah di dalam soal saya sudah memberikan tanda checklist mana yang dikoreksi fiskal dan mana yang tidak dilakukan koreksi fiskal kita mulai melakukan identifikasi yang pertama yang keterangan nomor satu kalau kalian perhatikan di sebelah kanannya ada tanda saya checklist checklist dan ada tanda silang warna merah kalau yang checklist ini warna biru ini berarti ini tidak dilakukan koreksi fiskal sedangkan yang silang warna merah itu menunjukkan ada koreksi fiskal terhadap pos penghasilan atau biaya dalam laporan laba rugi menurut akutansi kita mulai melakukan identifikasi yang pertama perusahaan mencatat penjualan berdasarkan prinsip akrual atas jumlah tercantum dalam laporan laba rugi terdapat nilai pendapatan sebesar 650 juta atas penjualan merchandise olimpiade 2019 yang diharapkan hanya akan terjadi di tahun penyelenggaraan event olahraga tersebut jadi artinya di dalam pos laba rugi ada penjualan di dalam penjualan itu ada sebenarnya penjualan yang berasal dari penjualan merchandise olimpiade 2019 yang hanya terjadi sekali saja yang kebetulan di tahun 2019 terjadi menurut ketentuan pajak itu tidak masalah jadi setiap penjualan apapun baik itu yang rutin maupun yang sesekali terjadi selama dicatat dalam penjualan dalam laporan laba rugi itu tidak dilakukan koreksi makanya kalau kalian perhatikan tandanya checklistnya warna biru jadi kita abaikan karena ini tidak dilakukan koreksi kita lanjutkan angka dua retur dan diskon penjualan dicatat ketika serah terima barang dilakukan telah dilakukan terhadap nilai retur dan diskon yang tercantum dalam laporan laba rugi yang di atas dan soal itu tidak dilakukan koreksi fiskal karena retur ini benar-benar terjadi dan diskon penjualan itu benar-benar terjadi karena dicatat pada saat serah terima barang telah dilakukan jadi telah terjadi jadi kalau retur dan potongan telah terjadi menurut pajak diperkenankan artinya tidak dilakukan koreksi fiskal kecuali kalau retur dan diskon tersebut baru dicadangkan jadi belum terjadi maka terhadap retur atau diskon yang dicadangkan tersebut dikoreksi fiskal kita lanjutkan nomor tiga presiden barang lagangan dicatat dengan menggunakan FIFO nah ini berarti akutansi sesuai dengan pajak sama-sama menggunakan menggunakan metode FIFO jadi tidak dilakukan koreksi terhadap nilai persediaan barang lagangan di laporan laba rugi baik persediaan awal maupun persediaan akhir yang keempat atas gaji dan bonus pegawai tetap di bidang pemasaran di laporan laba rugi ada pos gaji dan bonus pegawai tetap itu ada nilai 1 miliar 300 juta diberikan dalam bentuk gaji bulanan dan sisanya dalam bentuk bonus tahunan selama gaji bulanan dan bonus tahunan tersebut sudah dikenakan PPH Pasal 21 maka di akhir tahun terhadap pos tersebut tidak dilakukan koreksi fiskal menjadi berbeda jika gaji bulanan dan bonus tahunan tersebut belum di hitung atau belum dibayar PPH Pasal 21 maka di akhir tahun akan dikoreksi fiskal jadi dalam soal ini menurut keterangannya sudah dibayar PPH Pasal 21 berarti untuk di akhir tahun tidak dilakukan koreksi fiskal kita lanjut angka 5 atas tunjangan pajak penghasilan 32.500.000 diberikan bagi pegawai dengan level supervisor sedangkan sisanya diberikan bagi pegawai dengan level manager dan direktur perhitungan ini sudah masuk dalam daftar gaji berarti sudah dikenakan PPH Pasal 21 karena sudah dikenakan PPH Pasal 21 dengan kata lain sudah masuk dalam daftar gaji yang setiap bulan maka terhadap tunjangan pajak penghasilan ini tidak dilakukan koreksi fiskal menjadi berbeda kalau tunjangan pajak penghasilan ini tidak diperhitungkan ke dalam daftar gaji yang merupakan dasar perhitungan Pasal 21 kalau dia tidak diperhitungkan ke dalam daftar gaji berarti terhadap tunjangan pajak penghasilan ini akan dilakukan koreksi fiskal lanjutkan angka 6 angka 6 adalah biaya paket sembako sebesar 364.835.000 diberikan kepada pegawai tetap dan tidak tetap pemberian pakai sembako ini menurut ketentuan pajak itu merupakan pemberian dalam bentuk natura atau bukan berbentuk uang tunai jadi pemberian yang bentuknya bukan uang tunai setiap pemberian yang bentuknya bukan uang tunai disebut dengan pemberian natura salah satunya adalah paket sembako maka menurut ketentuan pajak ini dikoreksi fiskal jenisnya koreksi fiskal positif ini sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 1 undang-undang pph kemudian 7 atas biaya promosi dan iklan 25% diantaranya jadi dari total biaya promosi dan iklan 25% sebesar 25% itu diwujudkan melalui sampling produk secara cuma-cuma kepada konsumen akhir nah menurut ketentuan perpajakan pemberian sampel produk secara cuma-cuma kepada konsumen akhir itu dapat dijadikan biaya sebagai pengurang dari penghasilan brutto jadi dengan kata lain tidak dilakukan koreksi fiskal menjadi berbeda jika sampel produk tersebut yang diberikan cuma-cuma itu kepada distributor bukan konsumen akhir maka pembelian sampel kepada distributor itu merupakan koreksi fiskal kita lanjutkan delapan atas biaya jamuan makan jadi ada pos di laporan labarogi di atas dalam soal ada biaya jamuan makan nah itu ada senilai 180 juta diantara jumlah tersebut itu telah dilengkapi daftar nominatif penerima secara lengkap jadi artinya terhadap biaya jamuan makan itu yang sebesar 170 juta yang itu ada daftar nominatif yang menyebutkan siapa penerimanya namanya NPP-nya alamatnya apa hubungannya sama kita apakah ada hubungan usaha atau tidak dengan kita itu yang disebut daftar nominatif nah menurut ketentuan pajak biaya jamuan makan atau entertainment selama ada daftar nominatifnya maka dapat dijadikan biaya sebagai pengurang tetapi jika tidak ada daftar nominatif maka akan dikoreksi fiskal nah kalau kalian perhatikan disini ternyata tidak semua biaya jamuan makan yang ada di laporan labarogi itu ada daftar nominatif yang ada daftar nominatif hanya sebesar 180 juta berarti sisanya dianggap tidak memiliki daftar nominatif maka koreksi fiskalnya terhadap sisanya saja begitu cara kita menganalisis angka 9 atas biaya telepon air dan listrik bidang pemasaran meliputi 334 juta 250 ribu untuk biaya air dan listrik jadi dari total biaya telepon air dan listrik di laporan labarogi itu ada sebagian sebesar 334 juta 250 ribu itu adalah untuk biaya air dan listrik berarti selisihnya nanti itu merupakan biaya telepon begitu cara kita menganalisis kemudian keterangan tambahannya sebesar 25% dari biaya telepon yang dianggarkan dalam bentuk penyediaan pulsa bagi direktur pemasaran sedangkan 25% yang lagi dianggarkan untuk pembelian perangkat PDA baru bagi salesperson salesperson ini salesman itu adalah tenaga penjual sekarang kita coba analisis 25% dari biaya telepon itu digunakan untuk penyediaan pulsa bagi direktur pemasaran menurut ketentuan pajak setiap penyediaan yang fasilitas kepada direktur termasuk direktur pemasaran termasuk pulsa ini artinya fasilitasnya ada penyediaan pulsa bagi direktur maka menurut ketentuan pajak yang diperbolehkan dijadikan biaya hanya 50% sedangkan 50% sisanya dikoreksi fiskal itu menurut ketentuan pajak kemudian terkait dengan pembelian perangkat PDA baru bagi salesperson nah untuk yang pembelian perangkat PDA bagi salesperson atau salesman atau tenaga penjual itu dapat dibiayakan seluruhnya oleh ketentuan pajak jadi tidak dikoreksi jadi kita bedakan jadi kalau penyediaan pulsa untuk direktur itu hanya boleh dibiayakan hanya 50% 50% sisanya koreksi sedangkan untuk yang terkait dengan salesperson penyediaan peralatan untuk salesperson atau salesman itu bisa dibiayakan seluruhnya jadi ini saya kasih checklist dikoreksi karena ada kita akan melakukan koreksi terhadap penyediaan pulsa bagi direktur pemasaran kita lanjutkan angka 10 atas biaya penyusutan atas biaya penyusutan bidang pemasaran meliputi penyusutan dengan metode geris lurus atas A telepon genggam direktur dibeli tahun 2018 dengan nilai tercatat 25 juta disusutkan selama 5 tahun sesuai peraturan pajak termasuk kelompok termasuk aset kelompok satu kita coba analisis yang 10 huruf A ini yang pertama adalah fasilitas telepon genggam direktur terhadap fasilitas yang sediakan untuk direktur menurut ketentuan pajak hanya diperboleh dibiayakan hanya 50% sedang sisanya 50% dikoreksi fiskal itu yang pertama kemudian kita lihat dari masa penyusutan menurut akutansi sesuai dengan keterangan soal disusut selama 5 tahun menurut ketentuan pajak disini ada disajikan informasi telepon genggam direktur itu termasuk aset kelompok satu kelompok satu ini masa penyusutannya menurut pajak adalah 4 tahun jadi kalau kalian perhatikan disini terjadi perbedaan dalam perhitungan penyusutan menurut akutansi dihitung 5 tahun menurut pajak 4 tahun jadi kita akan menghitung mengurutansi 5 tahun berapa yang hasilnya kemudian kita hitung ulang menurut ketentuan pajak dengan asumsi masa manfaatnya itu adalah 4 tahun sesuai dengan pelompok satu maka terjadi perbedaan biaya penyusutan terhadap telepon gendam direktur nah perbedaan tersebut nanti baru sebagian 50% itu kita koreksi fiskal karena sesuai ketentuan fasilitas untuk direktur hanya boleh diakui 50% saja sedang sisanya dikoreksi fiskal kemudian B PDA baru bagi salesperson yang dibeli di akhir Juni tahun 2019 tahun berjalan sesuai soal disusurkan dengan masa manfaat 2 tahun dan sesuai peraturan pajak PDA ini sebenarnya masuk aset kelompok satu yaitu masa manfaat 4 tahun ini berarti sama ya yang pertama kita analisis adalah PDA untuk salesperson ini dapat dibiayakan 100% tadi saya sudah jelaskan yang perbeda disini adalah biaya penyusutannya karena menurut akutansi masa manfaatnya 2 tahun sedang menurut pajak itu aset kelompok satu adalah masa manfaat 4 tahun jadi kita hitung ulang biaya penyusutan PDA tersebut menurut pajak dengan menggunakan masa manfaat 4 tahun nanti hasil lahirnya biaya penyusutan yang perhitungan baru menurut pajak diperbandingkan dengan akutansi yang 2 tahun tadi maka terjadi perbedaan itu yang kita koreksi fiskal 11 atas biaya bahan bakar dan tol bidang pemasaran jadi ada di laporan di atas di soal kalian akan melihat itu ada biaya bahan bakar dan tol di kelompok biaya pemasaran itu 50% dari biaya bahan dan tol tersebut dialokasikan untuk direktur pemasaran jadi ini adalah bahan bakar untuk tol yang digunakan oleh direktur pemasaran menurut ketentuan pajak itu hanya dapat dibiayakan hanya sebesar 50% sedangkan sisanya di koreksi 50% yang sisanya angka 12 PPH pasal 21 merupakan tanggungan perusahaan di laporan di atas di soal kalian akan menemukan satu pos biaya namanya PPH pasal 21 menurut keterangannya ternyata ini adalah pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan menurut ketentuan pajak itu di koreksi fiskal atas honorarium dan komisi pegawai tidak tetap termasuk pembayaran senilai Rp786.542.000 kepada mantan pegawai yang masih dimanfaatkan jasanya secara lepas jadi dalam laporan di atas di soal itu ada pos biaya honorarium dan komisi pegawai tidak tetap ternyata di dalamnya itu termasuk salah satunya pembayaran kepada mantan pegawai nah menurut ketentuan pajak selama pembayaran kepada mantan pegawai tersebut sudah dipotong PPH pasal 21 maka tidak dikoreksi fiskal terhadap pos biaya tersebut kecuali kalau pembayaran kepada mantan pegawai tersebut belum dipotong pasal 21 maka di akhir tahun kita akan melakukan koreksi fiskal terhadap biaya tersebut jadi artinya untuk 13 ini karena sudah dipotong pasal 21 maka pembayaran kepada mantan pegawai yang ada di kelompok biaya honorarium dan komisi pegawai tidak perlu dikoreksi fiskal kita lanjutkan 14 biaya seragam dikeluarkan untuk pakaian satpam jadi di laporan laba rugi ada pos biaya seragam ternyata itu adalah pengeluaran biaya untuk membeli pakaian satpam itu boleh dibiayakan artinya tidak dilakukan koreksi fiskal menurut ketentuan pajak menjadi berbeda kalau seragam tersebut digunakan oleh kantor oleh pegawai kantor itu akan dilakukan koreksi fiskal karena kalau satpam kita belikan seragam itu memang untuk keperluan pelaksanaan tugasnya jadi satpam ini ada seragam PDH ada PDL sesuai dengan pelaksanaan tugas dia di lapangan tetapi kalau untuk kantor seragam untuk kantor itu dikoreksi fiskal karena seragam untuk kantor itu hanya sifatnya asesoris hanya sifatnya sebagai tanda pengenal tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya jadi kalau untuk kantor dikoreksi tetapi kalau untuk satpam tidak dikoreksi 15 atas biaya sewa kantor meliputi pembayaran bagi kurun 30 bulan dan dibayarkan pada Januari 2019 jadi di laporan laba rugi ada pos biaya sewa kantor ternyata ditemukan sewa kantor ini sebenarnya adalah untuk sewa untuk periode 30 bulan jadi untuk masa manfaat 30 bulan dan bayarnya itu di Januari 2019 jadi menurut pajak tidak boleh dibebankan sekaligus tetapi harus diamortisasi selama 30 bulan menurut ketendoran pajak jadi makanya pembayaran biaya sekaligus ini dikoreksi fiskal 16 biaya penyelutan bagian umum dan administrasi atau GNE general dan administration meliputi penyelutan dengan metode dari seluruh atas kita mulai A gedung pabrik lama dengan nilai kapitalisasi awal 13 miliar 850 ribu diperoleh tahun 1997 dan disusutkan dengan masa manfaat 25 tahun kita coba analisis gedung pabrik berarti ini dapat disusutkan karena ini terkait dengan kegiatan usaha kemudian diperoleh tahun 1997 kemudian disini masa manfaatnya menurut akutansi adalah 25 tahun menurut ketentuan pajak untuk gedung atau bangunan permanen itu masa manfaatnya adalah 20 tahun ditentukan oleh pajak jadi disini kita dapat melihat terjadi perbedaan masa manfaat antara kebijakan akutansi menurut soal dengan ketentuan perpajakan berarti penyusutan menurut pajak dengan masa manfaat 20 tahun kita hitung dulu untuk gedung pabrik ini kita hitung dapat angka nilai penyusutan gedung menurut pajak kemudian kita perbandingkan dengan nilai penyusutan gedung menurut akutansi nanti terjadi perbedaan perbedaan inilah yang kita lakukan koreksi fiskal B kendaraan niaga bagi keperluan distribusi dengan nilai kapitalisasi 6 miliar yang diperoleh tahun 2015 dan disusutkan dengan masa manfaat 10 tahun nah menurut ketentuan pajak kendaraan niaga itu masuk dalam kelompok aset kelompok 2 yaitu dengan masa manfaat 8 tahun jadi sama terjadi perbedaan masa manfaat berakibat biaya penyusutan menjadi berbeda antara akutansi dan pajak dengan demikian kita lakukan koreksi fiskal terhadap selisih perbedaan biaya penyusutan tersebut kita lanjutkan dengan C kendaraan dinas bagi direktur utama dengan nilai kapitalisasi awal 2 miliar 400 juta rupiah yang diperoleh pada akhir September 2019 dan disusutkan dengan masa manfaat 6 tahun nah menurut ketentuan perpajakan kendaraan dinas ini masuk ke dalam aset kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun jadi sama terdapat perbedaan nilai penyusutan yang diakibatkan perbedaan masa manfaat berarti kita hitung selisihnya dan itu yang dikoreksi fiskal kita lanjutkan 17 atas royalti merupakan pembayaran bagi suatu perusahaan di luar negeri di dalamnya termasuk beban PPH pasal 26 yang ditanggung oleh perusahaan jadi di lapor nombak rugi itu ada beban royalti ternyata royalti ini setelah kita lakukan identifikasi itu merupakan pembayaran kepada perusahaan di luar negeri dan di dalam pos biaya tersebut sudah termasuk ada beban PPH pasal 26 yang ditanggung oleh perusahaan nah menurut ketentuan pajak beban pasal 26 tersebut tidak boleh digabung ke royalti harusnya dipisah akunnya adalah beban pajak dan beban pajak merupakan koreksi fiskal jadi kita keluarkan dulu beban pajaknya dari beban royalti kita hitung nanti dapat beban pajaknya pasal 26 nanti beban pajak itu yang kita koreksi fiskal kita lanjutkan angka 18 pembangunan pabrik baru dikapitalisasi di akhir tahun dan atasnya belum dilakukan depresiasi artinya dikapitalisasi di 2019 dan belum sempat kita buat penyesuaian untuk menghitung depresiasinya nah pembangunan pabrik baru ini tidak boleh dicatat biaya ya maka dalam laporan laba rugi kalian bisa lihat ada pos biaya pembangunan pabrik baru itu tidak boleh karena pabrik baru itu sebenarnya adalah merupakan kelompok aset tetap jadi tidak boleh diakui sebagai biaya dalam laporan laba rugi maka kita akan melakukan koreksi fiskal 19 atas biaya atas biaya penghapusan piutan jadi di dalam laba rugi kalau kalian lihat di soal ada biaya penghapusan piutan nah di dalamnya ada senilai Rp3.763.480.000 itu telah diberitahukan kepada dirjen pajak namun ada di antaranya senilai Rp500.000.000 itu ternyata belum belum didaftarkan ke badan urusan piutang dan lelang negara BUPLN ini kalian mesti hati-hati mengidentifikasi untuk kasus transaksi angka 19 ini menurut ketentuan pajak biaya penghapusan piutang itu dapat dibiayakan tapi dengan syarat yang pertama benar-benar telah terjadi tidak dapat dilakukan penagihan kedua itu harus dilaporkan kepada dirjen pajak jadi harus dilaporkan piutang-piutang apa saja yang akan dihapus itu kepada dirjen pajak ada laporannya ada format laporannya yang ketiga itu harus didaftarkan atau dilaporkan kepada instansi pemerintah yang menangani soal piutang dalam hal ini instansi pemerintah tersebut adalah badan urusan piutang dan lelang negara BUPLN jadi kalau syarat tiga itu terpenuhi baru biaya pengapusan piutang tersebut dapat dijadikan biaya sebagai pengurang penghasilan bruto menurut ketentuan perpajakan apabila salah satu syarat di antara tiga itu tidak terpenuhi maka menurut ketentuan pajak tidak dapat dijadikan biaya sebagai pengurang tetap berarti harus dilakukan koreksi fiskal jadi kalau kalian perhatikan di angka 19 ini itu ada nilai 500 juta itu ternyata itu belum dilaporkan belum didaftarkan di kebadan urusan piutang dan lelang negara atau BUPLN tetapi walaupun sudah dilaporkan ke dirijian pajak jadi syarat yang kedua dilaporkan ke dirijian pajak terpenuhi tapi syarat yang ketiga dilaporkan kepada instansi pemerintah yang mengurusi menangani tentang piutang itu tidak terpenuhi maka dengan sendirinya akan dilakukan koreksi fiskal karena tidak memenuhi syarat ketiga saya lanjutkan dengan angka 20 atas biaya penggaraan kendaraan ada senilai 10 juta itu merupakan biaya pemasangan sistem keamanan di kendaraan direktur utama jadi terhadap pos biaya penggaraan kendaraan di laporan laba rugi ternyata di dalamnya ada 10 juta itu adalah biaya pemasangan sistem keamanan di kendaraan direktur utama maka menurut ketentuan pajak ini di koreksi fiskal tapi hanya sebesar 50% saja lanjut angka 21 atas biaya bahan bakar dan tol bagian umum dan administrasi jadi ada pos biaya bahan bakar dan tol di kelompok biaya umum dan administrasi itu ada 15% diantaranya dialokasikan bagi direktur utama juga sama di koreksi 50% seperti yang saya jelaskan sebelumnya saya lanjutkan angka 22 atas biaya asuransi kendaraan ada senilai 14 juta para 700 ribu merupakan biaya asuransi kendaraan direktur utama ini juga sama yang di koreksi fiskal sebesar 50% saya lanjutkan angka 23 biaya pajak bumi dan bangunan yang dikeluarkan atau PBB itu ternyata untuk gedung kantor dan gudang menurut ketentuan pajak ini dapat dibiayakan artinya tidak dilakukan koreksi fiskal saya lanjutkan angka 24 atas biaya riset jadi di pos laba rugi ada biaya riset itu 50% diantaranya ternyata ditenderkan dan dilaksanakan di luar Indonesia maka terhadap biaya riset yang 50% tersebut di koreksi fiskal saya lanjutkan angka 25 biaya family gathering itu yang di pos laba rugi ada biaya family gathering itu ya kalian bisa lihat di data laporan laba rugi itu adalah pengeluaran biaya rekreasi seluruh pegawai dan keluarganya di Bogor selama 3 hari ini terhadap biaya gathering ini di koreksi fiskal saya lanjutkan angka 26 atas dividen jadi di kelompok pendapatan non-operasi atau pendapatan luar usaha ada dividen dari PT negara kerta gama itu 50% berasal dari cadangan abaditahan PT lensa pajak memiliki proporsi pemilikan saham di PT negara kerta gama sebesar 35% kita coba analisis menurut ketentuan pembagian dividen jadi syarat pembagian dividen yang bukan objek pajak yang pertama yaitu menggunakan cadangan yang pertama syaratnya pembagian dividen yang bukan merupakan objek pajak syarat yang pertama adalah berasal dari cadangan abaditahan berarti untuk yang kasus dividen PT negara kerta agama terpenuhi yaitu ada 50% yang berasal dari cadangan abaditahan berarti logikanya 50% tidak berasal dari cadangan abaditahan kemudian yang kedua syaratnya pemilikan sahamnya itu paling sedikit 25% syarat yang kedua disoal disebutkan PT lensa pajak memiliki proporsi pemilikan 35% berarti di atas 25% jadi dengan demikian kita bisa simpulkan dari total dividen pendapatan dividen dari PT negara kertagama itu ada 50% yang kita koreksi karena dianggap penghasilan bukan objek pajak karena syaratnya terpenuhi yaitu pertama cadangan berasal dari cadangan abaditahan kedua pemilikan di atas 25% 25% selanjutkan angka 27 pendapatan jasa giro diterima dari beberapa rekening bank seperti kalian ketahui pendapatan jasa giro pendapatan bunga bank itu merupakan objek PPH final karena penghasilan yang diperoleh dari objek PPH final itu akan dilakukan koreksi fiskal kemudian 28 sumbangan diberikan untuk pembangunan panti asuhan di sekitar perusahaan dan pengadaan sarana bermain di dalamnya jadi ini apapun bentuk sumbangan yang tidak terkait dengan sifatnya sudah ditentukan kayak bencana nasional untuk sumbangan sifatnya pendidikan untuk sumbangan dalam bidang olahraga selain itu dalam hal ini contohnya pembangunan panti asuhan di sekitar perusahaan itu dikoreksi fiskal 29 biaya denda pajak merupakan pembayaran sanksi denda surat tagihan pajak atau STP jadi untuk biaya denda pajak itu dikoreksi fiskal 30 rugi selisih kurs merupakan rugi kurs saat pelunasan utang dalam mata uang asing menurut ketentuan pajak rugi selisih kurs dapat dibiayakan artinya tidak dikoreksi fiskal 31 biaya lain-lain tidak menuhi ketentuan perpajakan sebagai deductible expense jadi ada pos di laba rugi itu adalah akun biaya lain-lain ada angka di situ menurut ketentuan pajak karena biaya lain-lain tidak dapat dirinci jenis biayanya apa saja maka karena dia tidak menuhi syarat tidak membeli dirincian maka dia tidak dapat dijadikan biaya sebagai pengurang penghasilan brutto atau disebut deductible expense karena dia tidak dapat diakui sebagai deductible expense berarti dia masuk kelompok non-deductible expense jadi merupakan biaya yang akan dikoreksi fiskal kemudian 32 ada data kredit pajak yang telah dipotong pihak lain untuk angka 32 ini kredit pajak ada ABCD ini adalah pengurang terhadap BPH badan perutang nantinya yang jadi fokus kita adalah angka 1-31 kita sudah mengidentifikasi mana yang merupakan koreksi fiskal mana yang tidak merupakan koreksi fiskal dari data tersebut kita menyusun kertas kerja koreksi fiskal kurang lebih seperti ini kalian perhatikan disini disini ada pos-pos laba rugi ini adalah keterangan keterangan ini diambil dari soal maksudnya keterangan poin-poin tadi dari angka 1-31 yang ini angka 1-31 ini saya berikan di keterangan ini supaya merujuknya itu ke soal jadi mudah kita merujuk ke soalnya kemudian ini ada checklist tanda saya berasalkan hasil identifikasi kita tadi disini jadi mana yang dikoreksi fiskal mana yang tidak hasil identifikasi kita tadi saya berikan disini di sebelah keterangan biar mudah kita melakukan koreksinya kemudian disini di pos laba rugi ini pos-pos kita ambil dari soal laba rugi kemudian angka di soal tersebut kita masukin ke kolom komersial seperti ini kemudian kita mulai melakukan identifikasi lihat saja tanda disini checklistnya warna merah kita akan lakukan koreksi fiskalnya misal pakai smegus bagi contoh di keterangannya di angka 6 ini angka 6 kita lihat di angka 6 disini ini angka 6 disini dikoreksi seluruhnya berarti ini kita koreksi positif masukin angkanya kesini koreksi positif sehingga secara fiskal setelah dijumlahkan itu 0 ini adalah dasar peraturannya adalah pasal 9 ayat 1i undang-undang pph kenapa dilakukan koreksi kemudian berikutnya adalah promosi iklan disini angka 7 ada di laba rugi tercantum 3.876.500.000 nah ini tidak dikoreksi tandanya disini berarti dia pindahkan ke fiskal disini tanpa ada koreksi kemudian jamuan makan angka 8 ini ada dikoreksi karena disebutkan tadi kan masih ingat di angka 8 kita ada keterangan disini atas biaya jamuan makan 180 juta itu sudah dilengkapi daftar nominatif berarti sisanya tidak ada daftar nominatif berarti disini total biaya jamuan makan kan 284.250.000 sedangkan yang ada daftar nominatif ada 180.000 juta selisihnya 104.250 sisanya itu dikoreksi taruh dikoreksi positif disini sehingga kalau dilakukan penjumlahan di kelompok fiskal tinggal sisa 180 juta ini sesuai dengan ketentuan ada daftar nominatif dapat dibiayakan yang 180 juta ini seperti itu cara bacanya demikian juga telepon listrik ini angka 9 totalnya adalah 734.250.000 kita lihat keterangan angka 9 ini di dalamnya diantara 734.250.000 itu ada 334.250.000 ini untuk air dan listrik berarti sisanya adalah untuk telepon dari sisa telepon tadi kalian bisa lihat untuk angka 9 ini saya sudah memberikan itu perhitungannya begini seperti ini telepon air listrik itu totalnya menurut laba rugi 734.250.000 nah menurut keterangan itu ada 334.250.000 itu air dan listrik berarti sisanya 400 juta itu adalah telepon menurut keterangan 25% dari biaya telepon ini yaitu 100 juta dipakai untuk beli penyediaan biaya pulsa direktur 25% lagi untuk pembelian PDA salesperson menurut soal mulai kita analisis untuk biaya pulsa direktur ini dikoresi hanya 50% hanya 50 juta saja setengah dari 100 juta sedangkan yang PDA salesperson bisa diakui seluruhnya yang untuk pembelian PDA persen karena ini adalah PDA aset maka dikoresi seluruhnya biaya tersebut jadi kita pindahkan menjadi aset tetap jadi dikoresi seluruhnya tujuannya kita pindahkan menjadi tidak boleh diakui biaya tapi dipindahkan menjadi aset tetap atau isilah lainnya dikapitalisasi jadi hanya dipindahkan jadi koreksi ini tujuannya pemindahan jadi koreksi terhadap biaya telepon air dan listrik yang 734.250.000 ini total setelah kita hitung adalah 150 juta itu jenisnya koreksi positif kita masukkan ke sini 150 juta koreksi positif sehingga nanti biaya telepon air dan listrik yang diakui secara fiskal sisanya adalah 584.250.000 demikian seterusnya lakukan sesuai dengan pos-pos yang ada dalam soal yang sudah kita identifikasi ini tapi untuk ada beberapa pos biaya tertentu langsung kita koreksi seluruhnya tetapi ada pos angka tertentu ada poster yang harus kita hitung kita hitung dulu kita analisis kita lakukan perhitungan contohnya bingung bisutan bingung bisutan itu kita hitung dulu secara fiskalnya berdasarkan masa manfaat yang diperbolehkan oleh pajak kita hitung nanti totalnya bandingkan dengan biaya bisutan berkotansi nanti selisihnya baru masukin sebagai koreksi jadi ini artinya ada koreksi yang memerlukan perhitungan terlebih dahulu baru dimasukkan sebagai koreksi tetapi ada koreksi yang tidak perlu perhitungan tapi langsung dimasukkan saja sebagai koreksi jadi terbagi dua jadi pada akhirnya kita akan mendapat nantinya setelah kita lakukan perhitungan seperti itu koreksi positif dan negatif kita akan mendapatkan laba atau penghasilan kena pajak yang ini di kolom fiskal ini ini saya kasih warna jadi ini kalau kita lakukan makanya kita akan mendapat angka laba atau penghasilan kena pajaknya adalah Rp3.211.958.000 nah dari laba atau penghasilan kena pajak hasil rekonsilasi fiskal ini ini kita kita mulai melakukan perhitungan pajak terhutang kalian bisa lihat di sini ini saya pindahkan ke bawah angkanya nah perhitungannya untuk PPH pasal 29 badan terhutang tarifnya kan 25% tarif tunggal 25% PPH badan terhutang ini itu karena omsetnya atau peredahan brutonya itu di atas 50 miliar dalam satu tahun kita lihat dalam soal ya di sini omsetnya adalah 71 miliar 858.500.000 berarti di atas 50 miliar maka kita menggunakan tarif PPH badan terhutangnya 25% kali laba atau penghasilan kena pajak tersebut yang berasal dari sini angka ini kita dapatlah angka PPH pasal 29 badan terhutangnya adalah 802.989.500 kurangi dengan kredit pajak yang ada dalam keterangan soal nah khusus untuk pasal 22 kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu karena dalam soal disebutkan di sini perhatikan angka 32A pasal 22 atas impor dengan DPP PPN 2 miliar 2 miliar 175 juta rupiah perusahaan telah memiliki api api ini singkatan angka pengenal impor nah menurut ketentuan pajak bagi perusahaan yang memiliki api maka tarif PPH pasal 22 impornya adalah sebesar 2,5% sedangkan jika perusahaan tidak memiliki api angka pengenal impor maka tarif PPH pasal 22 impornya adalah 7,5% karena di soal memiliki api berarti tarif PPH pasal 22 nya 2,5% nah kita harus menghitung dulu 2,5% kali DPP PPN 2 miliar 175 juta maka kita mendapat angka pasal 22 54.375.000 untuk yang pasal 23 dan pasal 25 itu sudah ada angka tinggal kita masukkan sebagai kredit pajak sedangkan untuk SCP surat tagian pajak pasal 25 menurut soal besarnya 45.230.000 itu terbagi pokok 42 juta dan denda 3.230.000 yang dapat dijadikan kredit pajak menurut ketentuan pajak adalah yang pokok pajaknya saja 42 juta untuk denda tidak dapat dijadikan kredit pajak jadi kita ambil angka 42 juta kita masukkan ke dalam laporan rekonsensi fiskal kita maka totalnya untuk kredit pajak adalah 745.75.000 kurangi dengan PPH badan perutang 802 9 89 500 maka kita dapat angka PPH pasal 29 badan kurang bayar 57.914.500 rupiah kemudian langkah berikut kita menghitung angsuran PPH pasal 25 tahun berikutnya yang dibayar setiap bulan seperti tadi di contoh satu saya sudah menjelaskan rumusnya 1 per 12 kali PPH pasal 29 kurang bayar dalam hal ini 57.914.500 ditambah dengan kredit pajak PPH pasal 25 kredit pajak PPH pasal 25 itu terbagi dua disini kalian bisa lihat disini itu berasal dari 585.000 575.000 ditambah dengan 42.000 angkanya maka kita akan mendapat angka 627.000 575.000 itu adalah jumlah kredit pajak PPH pasal 25 jadi saya ulangi PPH pasal 29 kurang bayar 57.000 sekian ditambah dengan kredit pajak pasal 25 627.000 575.000 sekian dikalikan 1 per 12 maka kita dapat angsuran PPH pasal 25 tahun berikutnya adalah 57.000.124.125 kemudian terakhir kita membuat jurnal terhadap kewajiban pajak akhir tahun beban pajak penghasilan atau beban pajak kini debit angkanya diambil dari PPH pasal 29 badan terhutang ini 802.989.500 taruh di debit kemudian untuk yang kredit pajak ada 4 disini ada 3 ini kalau 3 ya pertama pasal 22 kedua adalah pasal 23 yang ketiga adalah pasal 25 nah itu taruh di kredit ambil dari sini untuk pasal 25 tinggal dijumlahkan saja kemudian selisihnya kita masukkan ke dalam akun utang PPH pasal 29 57.914.500 nah itulah jurnal penyesuaian atas kewajiban pajak pada akhir tahun berdasarkan perhitungan dari rekonsiliasi fiskal saya kira itu cara kita menyelesaikan soal kasus contoh kasus yang kedua kecil kan kasus yang ketiga kan kan pasal